Derjana Imigrasi Sialemikari mengangkat bicara terkait puluhan warga negara asing pencari suaka yang dirikan tenda di depan kantor UNHCR Setia Budi Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam aturan internasional, pihak imigrasi tidak berwenang atas pemulangan para pencari suaka selama memiliki kartu UNHCR. Sejumlah tenda para pencari suaka United Nations High Commissioner for Reviews UNHCR berdiri di Jalan Rasuna Said, Kuningan Setia Budi, Jakarta Selatan sejak satu tahun terakhir. Para pencari suaka ini bertahan tinggal dalam tenda bersama keluarganya. Terkait maraknya para pencari suaka tersebut, Direktur Jenderal Keimigrasian, Sialemikari mengatakan keimigrasian tidak memiliki kewenangan terhadap pemulangan puluhan pencari suaka yang bertahan di tenda-tenda di depan kantor UNHCR. Pasalnya, para pencari suaka yang mayoritas dari negara berkonflik tersebut selama memiliki kartu UNHCR berhak mendapatkan fasilitas, bukan justru dikembalikan ke negara asal. Pemulangan WNA oleh pihak keimigrasian bila mereka melakukan pelanggaran imigrasi. Tidak boleh ditahan kartu itu. Nah, kecuali kita tidak mau mengakui UNHCR. Selama dia menjadi pengungsi dengan kartu UNHCR, maka dia itu tinggal di fasilitas yang diselenggarakan oleh UNHCR. Jadi bukan dikembalikan ke detensi. Puluhan tenda pencari suaka di atas rotoar depan kantor UNHCR mendapat kritikan, selain mengganggu SD3 perkotaan Jakarta, juga menimbulkan kemacetan di area ruas jalan sekitar lokasi. Di Jakarta Selatan, Helmi Sayangpati, Anjus melaporkan.